Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channel Dewi Sari kali ini kita akan membuat kit macan ini bisa juga untuk ide jualan bahan-bahan yang diperlukan gula pasir tepung terigu telur margarin cair coklat yang sudah dilarutkan dengan air panas warna kuning SP langkah pertama kita olesi loyangnya dengan margarin lalu panaskan oven langkah kedua masukkan gula pasir masukkan telur satu persatu kita pecahkan ke dalam mangkuk yang berbeda untuk memastikan bahwa telurnya bagus ya tidak musuh lakukan yang sama sampai telurnya habis ini ya saya pakai lima telur lalu masukkan SP kira-kira satu sendok teh setelah itu mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih tiga menit atau hingga mengembang berwarna putih dan berjecak ini sepertinya sudah kita akan matikan mixernya setelah itu masukkan potong terigunya margarin cair lalu aduk dengan mixer tanpa menyalakan mesin agar terigunya tidak berterbangan setelah itu nyalakan mesinnya pakai kecepatan dua saja aduk hingga tercampur rata setelah itu matikan mesin setelah itu kita aduk dengan menggunakan spatula setelah itu bagi adonan menjadi dua setelah itu masukkan pasta coba coklat ke dalam mangkuk satunya kita ambil sedikit adonan dulu untuk memancing setelah itu tuangkan adonan coklatnya ke dalam mangkok lalu aduk hingga tercampur rata untuk mangkok satunya kita beri pewarna kuning lalu aduk hingga rata setelah itu ambil loyang lalu masukkan adonan putih ke dalamnya setelah itu tuangkan adonan coklatnya ke atas adonan putih dan di atas loyang yang kosong setelah itu masukkan lagi adonan putihnya letakkan di atas adonan coklat kira-kira saja ya lalu masukkan lagi adonan coklatnya lakukan yang sama sampai adonannya habis setelah itu hentakkan loyangnya agar anginnya keluar dan untuk atasnya kita acak-acak dengan menggunakan sendok atau pusuk lidi setelah itu kita panggang kurang lebih 45 menit sepertinya cik macannya sudah matang kita akan angkat dan kita akan dinginkan setelah itu hentak-hentakan loyangnya agar kuenya terlepas dari cetakan setelah itu kita balikan ke atas piring ini ya hasil kik macannya setelah itu saya akan potong-potong satu loyang ini saya mendapatkan 17 potong karena saya memotongnya sangat besar seperti ini ya kik macannya notiknya sangat cantik kita akan sisikan kik macan ini Saya jual per potongnya 5.000 rupiah Untuk teman-teman yang mau menjualnya 2.000 rupiah bisa ditipiskan Potongannya Setelah itu saya akan Masukkan plastik Kik macannya Ini saya pakai ukuran 10x10 Tambah 3 Terima kasih Lakukan yang sama Sampai kik macannya habis Dan ini ya hasilnya Seperti ini ya Potongan kiknya Lihat sangat besar kan Oke kita akan coba kiknya Rasanya sangat manis Coklatnya terasa Kuenya lembut Enak sekali ya Terima kasih telah menonton sampai habis Jangan lupa di subscribe Like, comment, and share Sampai jumpa di video berikutnya Dadah 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 Sampai jumpa di video berikutnya